Nah, data dari penergi-to-solution yang berupa JSON string ini tidak bermakna apa-apa sebelum Anda bisa menarik atau meretrieve informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi, seperti Anda tahu sebelumnya, bahwa data ini merupakan data produk, data produk yang terdiri dari 5 produk mainan. Kita akan meretrieve data-data tersebut dan kita simpan ke dalam release. Jadi, artinya dari JSON string, kita merubah jadi JSON object, kemudian kita masukkan ke dalam array produk. Nah, oke. Kita akan siapkan sebuah kelas produk yang dapat menampung data-data tersebut. Kita menggunakan data kelas tersebut. Oke, kita coba langsung di Android Studio. Anda lakukan, klik kanan pada package javanya, klik kanan di sini. Kemudian, Anda bikin yang namanya new Kotlin class, ya. Kotlin all class. Anda kasih nama produk. Pilih class. Klik OK. Nah, ini Anda ubah menjadi data class produk yang punya 4 parameter, ya. ID, Nama, Harga, dan Deskripsi. Far ID, lecture. Far Nama, string. Far Harga, double. Far Deskripsi, string. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kita membuat data kelas produk, ID, Nama, string, harga, dan Deskripsi. Sebenarnya tidak perlu body kelas, dihapus juga, kalau salah. Ini sekaligus menandakan ini adalah konstruktor plus data membernya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengubah JSON string menjadi JSON object. Kalau Anda lihat, ada 5 produk, kita tampung dulu, ya, produknya ke dalam release. Jadi, demand activity, bagian public-nya, ya, bagian global-nya, Anda buat products. Array list yang berisi produk. Oke. Jadi, nanti kita ambil, kita baca, kita retrieve, kita tampung ke dalam. Release produk. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Oke. Teman-teman, kita lihat dulu di JSON viewer. Paling atas, ya, yang paling global, ini adalah kurung-kurawal. Kurung-kurawal artinya adalah object. Berarti, bagian paling atas merupakan object. Artinya, kita harus mengkonversi seluruh bagian ini menjadi JSON object. Caranya adalah Anda menggunakan kelas JSON object. Oke. Di bagian response yang ini. Oke. Saya enter. Ya, teman-teman, ini saya hapus dulu, ya. Oh ya, kalau cuma satu, apa namanya, satu parameter, Anda bisa diadakan, dan Anda bisa ganti response menjadi it, ya. Menjadi it, seluruh ini. Oke. Saya hapus dulu ini. Nah, kita mau mengkonversi response menjadi JSON object. object, ya, it. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau Anda lihat di JSON stacker view, setelah dia jadi object, di dalamnya ada sebuah JSON array, ya, yang bernama product. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan meretrieve data JSON array yang ada di dalam objek JSON. Caranya adalah obj.json. Ada dua pilihan, ya. Power array atau objek yang mau diambil. Saya pilih array yang bernama product. Oke, array-nya bernama product. Nah, JSON array bernama product kita simpan di variable array. Seperti ini. Ini yang pertama. Oke. Kemudian, selanjutnya adalah kita mau retrieve datanya one by one agar ditampung ke dalam release kita. Nah, di sini kita menggunakan for, i, in, nol, until, nah, sampai berapa jumlahnya? Kita memang sudah tahu bahwa jumlahnya cuma lima data, tetapi supaya lebih dynamic, ya, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan arr.length. Setelah Anda dapatkan, maka kita akan mengambil informasi dari masing-masing objek, propertinya id, nama, harga, dan deskripsi. Caranya adalah kita menggunakan get, ya, dari variable product. Nah, variable product ini merupakan JSON objek. Anda lihat ya, kurung-kurawal. Jadi, setiap produk ini merupakan JSON objek. Artinya, dari array ke index ke i, kita bisa panggil get.json, sedangkan, oh, maaf, gini caranya, arr.get.json objek, nah, indeksnya indeks ke berapa? Nah, indeks ke 0 atau indeks ke i, kita simbol di sebuah variable, seperti ini. Nah, variable product ini akan menyimpan informasi masing-masing objeknya. Jadi, kita bisa menggunakan get, double boolean integer long string. Misalkan Anda mau ambil id-nya, berarti Anda ketik seperti ini. Ya, kita mengambil id dari produk ke 0 kita. Oke, kalau mau ambil nama, tinggal ini diganti getString. Oke, namanya getString. Ya, kenapa kok kita memisahkan integer string dan seterusnya? Supaya waktu dimasukkan ke dalam kelas produk, tipe datanya sesuaikan dengan kelas ini, ya. ya, id integer, nama, string, harga harus double, dan deskripsi harus string. Oke, langsung saja teman-teman, kita bikin produk baru, ya. Produk dalam kurung, ada id, nama, dan seterusnya. Nama-tama, id dulu, kemudian nama, kemudian getDouble untuk harga, dan yang terakhir, getString untuk deskripsi. Deskripsi, supaya menggampangkan cara bacanya, saya akan enter, 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 enter. Ya, Anda lihat, saya punya objek produk yang hampir informasi dari ini, ya. Nama, harga, dan deskripsi. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan objek produk ini ke dalam release produk. Oke, pertama-tama, Anda masukkan semua produk ini ke dalam release produk. Misalkan saya simpan ke P, maka lanjutnya adalah, release produk Anda adalah, ini ya, products. Sehingga, di sini, kita bisa panggil products.add.p. Oke, products.add.p. Kemudian, saya ke P ini menambahkan hasilnya di layar. Langsung aja, P.normah. Nah, setelah proses stream response ini selesai, maka Anda akan memiliki sebuah release yang berisi 5 produk, ya. Produk baik dan. Dan terserah Anda mau apain, mau ditambilkan ke dalam list view bisa, mau di handle lagi, atau Anda masukkan ke internal database, terserah. Nah, sekarang saya akan coba jalankan ini. Hasilnya adalah seperti ini. Kita meretrieve nama-nama dari produk-produk yang ada, ya. Oke, light, terminator, judgment day, dan seterusnya. Jadi, kita berhasil meretrieve nama-nama produknya. Ya, seperti yang Anda lihat di sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan latihan, ya. Latihan, jesan. Selanjutnya kita akan melakukan latihan. selamat menikmati